Intro Shalom Bapak Ibu Surah sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini Kali ini saya akan membawakan suatu topik mengenai karakter anti-Kristus Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan doa Tuhan terima kasih kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini Kami perlu akan kebenaran firmanmu Tuhan Kami juga perlu akan renungan firman Tuhan singkat ini Untuk mengisi hidup kami, mengisi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Bapak Ibu Surah sekalian Sebagaimana saya katakan tadi Kali ini saya akan membahas mengenai topik karakter anti-Kristus Kalau kita lihat karakter anti-Kristus ini Kita lihat bagaimana anti-Kristus dilambangkan sebagai binatang buas Atau dalam bahasa Inggrisnya the beast Tentu ada alasan kenapa anti-Kristus dilambangkan sebagai seekor binatang buas Yang keluar dari dalam laut menurut Wahyu 13 etik pertama Itu berarti karakternya juga sama dengan karakter binatang buas Tidak berbeda Yang kita tahu bagaimana binatang buas itu tidak ada perasaan belas kasihan Tidak ada perasaan kemurahan atau kebaikan Nah Bapak Ibu Surah sekalian Dengan perlambangan anti-Kristus sebagai binatang Yang keluar dari dalam laut Itu mencerminkan karakternya sebetulnya Laut disini sudah saya jelaskan Melambangkan bangsa-bangsa Manusia Ya jadi orang-orang fasik Jadi Anti-Kristus itu benar-benar manusia Bukan berbentuk roh Tetapi benar-benar manusia Tetapi yang sudah menjual diri sepenuhnya kepada iblis sebagai tuannya Kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 et 10 Dikatakan bahwa Karakter iblis itu disini cuma bisa Mencuri, membunuh, dan membinasakan Tentu anti-Kristus sebagai Anak Daripada asuan, daripada iblis Tentu punya karakter yang sama Yaitu membunuh Mencuri, dan membinasakan Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 Kalau kita lihat dalam Dua Thessalonica fasal yang kedua Coba kita lihat Dua Thessalonica fasal yang kedua Ayat yang ke-9 sampai 10 Dua Thessalonica fasal yang kedua Ayat yang ke-9 sampai 10 Dikatakan kedatangan si pendurhaka itu Yaitu anti-Kristus Adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib Tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu Ayat 10 Dengan rupa-rupa tipu daya jahat Terhadap orang-orang Yang harus binasa Karena mereka tidak menerima Dan mengasih kebenaran Yang dapat menyelamatkan mereka Jadi jelas disini Karakter anti-Kristus Dilambangkan Di dalam kedua ayat ini Yaitu Suka melakukan rupa-rupa Perbuatan ajaib Tanda-tanda dan Mujisat-mujisat palsu Dan juga Suka melakukan rupa-rupa Tipu daya jahat Yaitu karakter anti-Kristus Yang kita baca Menurut 2T Salonika 2 Ayat 9-10 Nah demikian juga saudara Di dalam ayat-ayat yang lain Kita bisa melihat bagaimana Gambaran tentang karakter anti-Kristus ini Misalnya saja Di dalam 1 Yones 2 Ayat yang ke-22 Dikatakan bahwa anti-Kristus Itu menyangkal Baik bapak maupun anak Dalam Daniel 7 Ayat 8 Ayat 20 Ayat 24-26 Dikatakan mulutnya Menyombong Di dalam 1T Salonika 5 Ayat 1-3 Dikatakan Mengumandangkan Slogan kedamaian palsu Dalam 1 Yones 4 Ayat yang ketiga Tidak mengakui Yesus Dalam 2T Salonika 2 Ayat 4 Dikatakan Meninggikan diri Di atas yang disebut Ingin disembah Sebagai Allah Dan menyatakan diri Sebagai Allah Ya itulah karakter Tentang anti-Kristus Supaya kita makin mengerti Kebenaran firman Tuhan Amin Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Tuhan Kalau kami boleh Menerima kebenaran-kebenaran Dari firman-Mu Sehingga kami boleh Berjaga-jaga Untuk menyambut Peristiwa-peristiwa Akhir jaman Yang akan datang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amin